Hmm, ini adalah bola kristal, potret kekosongan. Saat melihat melalui cincin penyimpanan Gu Xing Feng, Feng Wuchen melihat bola kristal yang familiar. Itu adalah bola kristal yang menyegel potret kekosongan. Mengapa bola kristal ada di tangan Gu Xing Feng? Feng Wuchen bertanya-tanya. Tampaknya Kaisar Roh memerintahkan Gu Xing Feng untuk menemukan potret kekosongan. Tampaknya potret kekosongan sudah ditakdirkan bersamaku. Feng Wuchen menebak. Melihat bola kristal itu, Feng Wuchen berkata dengan gembira, jika saya dapat menemukan potret kekosongan kedua, saya akan dapat menyelesaikan potret kekosongan. Kemudian, saya akan dapat mengembangkan teknik misterius yang lengkap. Pada saat itu, kecepatan kultifasiku akan semakin mengerikan. Perjalanan ke dunia nether ini tidak sia-sia. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Setelah menjarah semuanya, Feng Wuchen menemukan tempat tenang di dekatnya untuk menyembuhkan. Berkultivasi di lantai tujuh Pagoda Sembilan Kosmos, hanya butuh setengah hari bagi Feng Wuchen untuk pulih sepenuhnya. Ayo pergi ke Sagemanor. Keluar dari Pagoda Sembilan Kosmos, Feng Wuchen terbang menuju Sagemanor. Tujuan Feng Wuchen pergi ke Sagemanor adalah untuk memenangkan Sagemanor. Melewati kota berangin, Feng Wuchen berhenti di sebuah restoran di kota untuk beristirahat. Pelayan membawa Feng Wuchen ke lantai dua. Feng Wuchen melihat sekeliling dan menemukan bahwa kecuali balkon, semua kursi lainnya telah terisi. Dia lalu berkata ke balkon, ayo pergi ke sana. Ini sudah larut malam dan Tuan Muda Kesembilan masih belum datang. Dia mungkin tidak akan datang hari ini. Pelayan itu ragu-ragu sejenak dan kemudian dengan hormat menyambutnya. Tidak ada lagi kursi di lantai dua, hanya tersisa balkon. Tuan Muda Kesembilan, Feng Wuchen memandang pelayan itu dan melihat balkonnya kosong. Dia menduga itu adalah kursi khusus untuk orang penting. Kami adalah Tuan Kota Muda dari Kota Berangin. Jangan khawatir, Tuan Kota Muda sangat baik. Pelayan itu tersenyum sopan. Feng Wuchen menganggup dan tidak keberatan. Siapa anak itu? Tahukah kamu bahwa itu diperuntukkan bagi Tuan Muda Kesembilan? Kamu benar-benar tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Beraninya kamu duduk di kursi Tuan Muda Kesembilan. Anak itu seharusnya datang dari tempat lain. Praktisi di lantai dua berdiskusi dengan suara pelan, tetapi tidak ada yang menghentikan Feng Wuchen. Tuan Muda Kesembilan ada di sini. Saat kerumunan sedang berdiskusi, sebuah suara datang dari bawah. Ketika para penggarap di lantai dua mendengar bahwa Tuan Muda Kesembilan telah tiba, mereka semua melirik Feng Wuchen dengan pandangan sombong. Mereka semua menunggu untuk melihat Feng Wuchen mempermalukan dirinya sendiri. Feng Wuchen duduk, dan saat dia menyesap teh, dia mendengar sebuah suara. Saudaraku, apakah kamu sendirian? Ketika Feng Wuchen sedang minum teh, seorang pemuda bertanya dengan sopan. Feng Wuchen memandang pria yang berpakaian sopan dan menebak bahwa dia adalah Tuan Muda Kesembilan yang disebutkan pelayan itu. Dia lalu mengangguk sedikit. Selain laki-laki, ada seorang wanita dan dua laki-laki di belakangnya. Wanita itu berada di puncak masa mudanya dan memiliki sosok yang menggerahkan. Dia sangat cantik, dan kedua pria itu tidak bisa dianggap enteng. Mereka adalah dua Tuan Muda Kota Windi. Tetapi wajah wanita dan kedua pria itu tidak terlihat bagus, karena mereka menatap Feng Wuchen dengan jijik. Saya Lin Tianjiu, bagaimana saya harus memanggil Anda? Pemimpin pria itu memperkenalkan dirinya dengan sopan sambil menilai Feng Wuchen. Lin Tianjiu mengenakan brokat putih mewah. Dia tampan, dengan kulit putih dan rambut panjang, tampak seperti pria sejati. Lin Tianjiu adalah penguasa Kota Muda Kota Berangin dan memegang posisi tinggi. Kultifasinya telah mencapai tahap akhir dari alam Raja Surgawi, dan dia dapat dikatakan sebagai jenius terbaik di Kota Windi. Feng Wuchen Feng Wuchen menjawab dengan sederhana. Bangunlah dengan cepat, siapa yang mengizinkanmu duduk di sini. Di sinilah kamu seharusnya duduk. Lin Tianjiu baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika seorang wanita nakal berpakaian merah di belakangnya berteriak pada Feng Wuchen dengan ekspresi jijik. Kata-kata wanita berbaju merah itu kasar di telinga, dan siapapun yang mendengarnya akan marah. Mendengar itu, Feng Wuchen menatap wanita berbaju merah itu. Dua pria lainnya hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh Lin Tianjiu. Lin Tianjiu dengan cepat menegur, kakak ketiga, jangan kasar. Teguran Lin Tianjiu membungkam saudara perempuan ketiga, tapi dia terus menatap Feng Wuchen dengan tajam. Para kultifator di lantai dua tercengang, dan berpikir, apakah Tuan Muda Kesembilan terlalu sopan? Tuan Muda Kesembilan biasanya tidak begitu sopan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Tuan Muda Kesembilan begitu sopan kepada anak itu? Para penggarap di lantai dua bingung. Saudara Feng, kakak ketiga terus terang dan berbicara tanpa berpikir. Saya harap Anda tidak menyalahkannya. Lin Tianjiu meminta maaf dengan sopan. Tidak apa-apa. Kesopanan Lin Tianjiu meninggalkan kesan yang baik pada Feng Wuchen. Tuan Muda Kesembilan, saya benar-benar minta maaf. Saya pikir kalian tidak akan datang, jadi saya memberikan tempat duduk saya kepada pria ini. Pelayan yang menyajikan hidangan dengan cepat menjelaskan. Tidak apa-apa. Lin Tianjiu tersenyum tipis. Pelayan meletakkan piring dan mundur. Aku benar-benar minta maaf karena duduk di kursimu. Jika kamu tidak keberatan, ayo makan bersama. Feng Wuchen tersenyum tipis. Siapa peduli, lihatlah apa yang Anda pesan. Lihatlah betapa miskinnya Anda. Adik ketiga memandang rendah Feng Wuchen, dan tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk menyerangnya. Namun, saat saudari ketiga selesai berbicara, Lin Tianjiu tersenyum bahagia dan berkata, jika itu masalahnya, saya tidak akan berdiri pada upacara. Lin Tianjiu duduk tanpa ragu-ragu. Kakak Lin, mendengar kata-kata Lin Tianjiu, saudari ketiga merasa tidak senang dan mengeluh. Kakak Lin, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa duduk bersamanya? Kami sedang terburu-buru untuk sampai ke Sage Manor. Benar, kakak Lin, itu merendahkan martabatmu, kata pria lainnya. Kedua tuan muda itu jelas meremehkan Feng Wuchen juga. Nak, sebaiknya kamu pergi sekarang, atau aku tidak akan bersikap lunak padamu. Pria lainnya mengancam Feng Wuchen. Diam, kalian semua, duduk. Lin Tianjiu tiba-tiba memarahi, dan sekilas, mereka bertiga segera tutup mulut dan duduk dengan patuh. Saudara Feng, aku benar-benar minta maaf. Mereka bertiga. Huh, jangan bicarakan itu. Lin Tianjiu menghela nafas tanpa daya dan menggelengkan kepalanya. Lin Tianjiu mengangkat cangkir anggurnya dan tersenyum tipis. Saya dapat melihat bahwa saudara Feng bukan dari kota Windi. Dari mana asal anda? Kota Roh. Feng Wuchen tersenyum tipis. Jadi begitu, Lin Tianjiu menganggup dan tersenyum, ayo, bersulang untuk saudara Feng. Orang ini sangat pandai bersembunyi. Saya tidak bisa melihat kedalaman kultifasinya, dan saya bahkan tidak bisa merasakan fluktuasi energi apapun. Matanya tenang, dan dia jelas bukan orang biasa. Orang ini tidak sederhana, dan budidayanya mungkin tidak di bawah milikku. Lin Tianjiu berpikir sendiri. Kakak perempuan ketiga dan dua tuan muda memelototi Feng Wuchen, mata mereka dipenuhi rasa jijik dan jijik. Mereka sepenuhnya meremehkan Feng Wuchen. Feng Wuchen, kan, anda termasuk dalam kekuatan yang mana? Salah satu tuan muda bertanya dengan sinis, wajahnya dingin dan sombong. Kuil Dewa Naga Kota Roh. Feng Wuchen menjawab, Kuil Dewa Naga, kakak ketiga berkata dengan nada meremehkan, Huff. Saya tidak pernah mendengarnya. Kuil Dewa Naga, apa kamu benar-benar mengira kamu berasal dari Dewa Naga? Siapa yang kamu coba takuti? 1412. Kuil Dewa Naga, Lin Tianjiu mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kuil Dewa Naga baru saja didirikan. Banyak orang di alam roh tidak mengetahuinya, apalagi orang-orang di dunia bawah. Menurutku kamu hanya menggunakan nama Dewa Naga untuk menipu orang, bukan? Lihatlah betapa miskinnya anda. Anda bahkan sengaja menyembunyikan kultifasi anda. Mengapa? Apakah anda takut orang lain memandang rendah anda karena anda lemah? Jadi kamu menciptakan kuil Dewa Naga untuk meningkatkan statusmu. Salah satu tuan muda mengejek. Kamu pasti menipu orang. Sekarang kamu bahkan menipu kakak Lin. Tuan muda lainnya berkata dengan nada menghina. Zen Tian. Diam. Lin Tianjiu memarahi dengan suara rendah. Tidak ada yang akan mengira kamu bisu jika kamu tidak berbicara. Nizhen Tian dengan patuh menutup mulutnya, tidak berani menatap Lin Tianjiu. Adik perempuan ketiga dan kedua tuan muda tidak pernah bersikap baik pada Feng Uchen. Mereka terus mengatakan hal-hal buruk tentang dia. Jika Lin Tianjiu tidak menghentikan mereka, mereka pasti sudah memberi pelajaran pada Feng Uchen. Tentu saja, jika bukan karena Lin Tianjiu, Feng Uchen pasti sudah memberi mereka pelajaran. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka menjadi begitu sombong? Saudara Feng, aku benar-benar minta maaf. Lin Tianjiu meminta maaf lagi kepada Feng Uchen. Feng Uchen tersenyum tipis. Saudara Lin, jangan khawatir. Saya tidak memasukkannya ke dalam hati. Kakak Lin, sudah hampir waktunya. Ayo pergi. Jangan tinggal bersama orang seperti ini. Kata kakak ketiga dengan nada meremehkan. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengenal orang seperti ini. Kakak Lin, ayo pergi. Undangan Sage Manor tidak bisa ditunda. Nizhen Tian melanjutkan dan menatap Feng Uchen dengan jijik. Lin Tianjiu memandang ke langit dan berkata kepada Feng Uchen, Saudara Feng, takdirlah yang mempertemukan kita. Senang bertemu denganmu. Masih ada beberapa urusan yang harus aku urus, jadi aku pamit dulu. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Feng Uchen menangkupkan tangannya. Setelah Lin Tianjiu dan yang lainnya pergi, Feng Uchen mendengar suara para pembudidaya di lantai dua. Nak, kamu beruntung. Tuan Muda Kesembilan Muda diajak bicara, tetapi tidak semua orang. Untungnya, Tuan Muda Kesembilan berbicara mewakili Anda. Jika tidak, Tuan Muda Nidan yang lainnya akan mematahkan kaki Anda. Tuan Muda Nidan yang lainnya menyimpan dendam dan adik sebaiknya meninggalkan kota Clear Breeze sesegera mungkin. Jangan sampai kamu mendapat masalah. Feng Uchen sama sekali tidak peduli dengan kata-kata para pembudidaya ini. Jika kamu tidak menutup mulutmu yang bau, kamu mungkin kehilangan nyawamu. Saat ini, suara dingin terdengar. Kemudian, aura mengerikan menyebar. Dewa Surgawi Komandan Istana Suantian Liu Tianxing Kami tidak menyadari bahwa itu adalah komandan istana langit yang mendalam. Ekspresi para penggarap di restoran berubah drastis, dan mereka mulai gemetar ketakutan. Restoran itu langsung menjadi sunyi. Semua orang memandang sumber suara itu dengan ngeri. Semua orang mengenal pria ini. Ada seorang pria parubaya sedang minum sendirian di sana. Dia adalah komandan aula langit gelap di wilayah Neter, Liu Tianxing. Dia adalah Dewa Surgawi tingkat menengah. Kamu sudah lama memperhatikanku. Perhatikanku. Siapa kamu? Feng Wuchen bertanya sambil makan. Liu Tianxing berdiri dan menghampiri Feng Wuchen. Dia membungkuk hormat dan berkata, Salam, Tuan Feng. Liu Tianxing membungkuk hormat, dan para penggarap di lantai dua bahkan lebih terkejut. Tuan Feng, Liu Tianxing sangat menghormatinya. Siapa dia? Pantas saja Tuan Muda Kesembilan begitu sopan. Anak ini memiliki latar belakang yang kuat. Komandan Liu sebenarnya memanggilnya Tuan Feng. Banyak pembudidaya terkejut dan mata mereka hampir keluar dari rongganya. Mendengar ini, Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia memandang Liu Tianxing dengan heran dan bertanya, Kamu kenal saya? Liu Tianxing berkata dengan hormat, Saya Liu Tianxing, Komandan Aula Langit Gelap. Ketika Tuan Feng bentrok dengan Putra Kaisar Hades di gerbang surga, saya melihat Tuan Feng. Setelah bertanya-tanya di kamar dagang domain roh, saya mengetahui tentang identitas Tuan Feng. Tuan Feng bentrok dengan Putra Kaisar Hades. Mendengar ini, para penggarap di lantai dua semakin ketakutan. Putra Kaisar Hades, Ming Sura, adalah salah satu jenius terbaik di wilayah Neter. Feng Wuchen sebenarnya berani bentrok dengannya. Seberapa kuat dia? Kita harus tahu bahwa di wilayah Neter, siapapun yang berani menyinggung Ming Sura pasti akan mati. Feng Wuchen masih hidup, yang menunjukkan betapa kuatnya latar belakang Feng Wuchen. Setidaknya, itu berarti Ming Sura tidak bisa berbuat apa-apa pada Feng Wuchen. Seorang Tuan Muda Kota berangin tidak mungkin berada pada level yang sama dengan Feng Wuchen. Jadi begitu, Feng Wuchen menganggup dan tersenyum tipis, Komandan Liu, silakan duduk. Terima kasih, Tuan Feng. Liu Tianxing membungkuk hormat dan duduk. Dia segera menuangkan secangkir anggur untuk Feng Wuchen dan bertanya dengan hormat, Tuan Feng, bolehkah saya mengetahui alasan kunjungan Anda ke wilayah Neter? Aku baru saja hendak pergi ke Sage Manor. Feng Wuchen tersenyum tipis. Liu Tianxing tersenyum dan berkata, Tampaknya Tuan Feng juga merupakan orang yang menikmati suasana yang hidup. Hari ini, Tuan Muda dari Istana Sage menerobos ke alam Kaisar Surgawi dan mengadakan perjamuan untuk merayakannya. Semua kekuatan utama di wilayah Neter telah diundang. Menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Bukankah itu menjadikannya jenius nomor satu di wilayah Neter? Feng Wuchen bertanya dengan heran. Tuan Feng benar. Dalam hal bakat dan kultifasi, Tuan Muda memang jenius nomor satu di wilayah Neter. Dia sangat kuat. Liu Tianxing menjawab dengan hormat. Sage Manor adalah salah satu kekuatan utama di wilayah Neter. Sekarang kuil Xuanming telah dihancurkan, Sage Manor seharusnya menjadi kekuatan terkuat di wilayah Neter. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Tuan Feng, waktunya hampir habis. Kita masih bisa melakukannya. Liu Tianxing berkata dengan hormat lagi. Kalau begitu aku pergi sekarang. Selamat tinggal. Feng Wuchen menangkupkan tangannya lalu berdiri untuk pergi. Sampai jumpa, Tuan Feng. Liu Tianxing dengan hormat mengawasinya pergi. Identitas Tuan Feng menakutkan. Saya harus segera mengirim pesan kepada kepala kuil agar tidak menyinggung Tuan Feng. Liu Tianxing berpikir sendiri dan segera mengirim pesan kepada kepala kuil-kuil Xuan Tian. Setelah Feng Wuchen pergi, seorang kultifator segera bertanya dengan rasa ingin tahu, Komandan Liu, siapakah Tuan Feng ini? Benar, Komandan Liu. Bahkan Anda sangat menghormatinya. Siapa sebenarnya dia? Semua orang memandang Liu Tianxing dengan ketakutan dan rasa ingin tahu. Dia adalah seseorang yang kuil Xuan Tian tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Mengetahui terlalu banyak tidak akan ada gunanya bagimu. Jangan menyinggung Tuan Feng di masa depan. Jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kuil Xuan Ming adalah teladanmu. Liu Tianxing berkata tanpa ekspresi dan kemudian menghilang. Seseorang yang tidak mampu disinggung oleh kuil Xuan Tian. Mungkinkah kehancuran kuil Xuan Ming ada hubungannya dengan Tuan Feng? Siapa yang menakutkan? Para pembudidaya menelan ludah mereka karena ketakutan. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka takut. Mereka diam-diam senang karena tidak terlalu menyinggung Feng Wuchen. Kata-kata Liu Tianxing seperti bom besar yang meledak di telinga semua orang. Itu sangat mengejutkan. Di Sage Manor, kepala kuil dari kuil Xuan Tian terkejut ketika dia menerima pesan Liu Tianxing. Apa, Tuan Feng akan datang ke Sage Manor? Kepala kuil-kuil Xuan Tian terkejut dan ekspresinya sedikit kaku. Kepala kuil dari kuil Xuan Tian telah mendengar tentang Feng Wuchen. Berita tentang pengrajin tingkat ilahi yang mengejutkan seluruh alam roh telah menyebar dari alam roh ke seluruh wilayah. Semua petinggi kekuatan utama mengetahui keberadaan pengrajin tingkat ilahi. Saudara-saudara yang menyukai karya Kiluan, Kiluan sangat berterima kasih atas dukungan Anda. 1413 Sage Manor adalah eksistensi paling kuat di dunia nether selain kuil dunia bawah kegelapan. Atas. Titik. Tuan Muda Ketinggian adalah seorang jenius terbaik di dunia nether. Sekarang setelah dia menerobos ke alam kaisar surgawi, Sage Manor mengadakan perjamuan dan mengundang semua kekuatan besar dari alam nether untuk merayakannya. Semua tokoh penting dunia nether diundang. Penguasa kuil bintang bulan dan tiga tetua gunung kura-kura hitam ada di sini. Suara seorang murid terdengar dari luar Sage Manor. Selamat kepada Tuan Muda karena berhasil menerobos ke alam kaisar surgawi. Penguasa kuil bintang bulan mengucapkan selamat kepadanya dengan gembira. Master kuil bintang bulan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi pada alam ilahi tahap akhir. Kuil bintang bulan juga merupakan kekuatan utama di dunia nether. Selamat datang, Tuan kuil bintang bulan, Sage Manor menyambutnya dengan gembira. Penguasa istana dari Istana Peritan Pabayangan, para tetua, dan pemimpin besar ada di sini. Tuan dan nyonya gedung yang riang ada di sini. Tuan dari Aula Surga Suci dan enam tetua ada di sini. Anggota tingkat tinggi dari pasukan utama datang untuk memberi selamat kepada Tuan Muda karena berhasil menerobos ke alam kaisar surgawi. Master Sain Manor menyambut mereka dengan hangat. Para jenius dari kekuatan utama dunia nether juga telah berkumpul. Tuan Muda Ketinggian memang merupakan seorang jenius terbaik di dunia nether. Kini setelah dia melangkah ke tahap awal alam kaisar surgawi, dia duduk kokoh di singgah sana seorang jenius tertinggi. Astaga! Feng Wuchen terbang menuju Sain Manor dengan kecepatan luar biasa. Sebelum ledakan sonic yang kuat meredah, dia sudah menghilang ke dalam kehampaan. Siapa itu? Kecepatan yang sangat mengerikan. Itu membuatku takut. Apakah dia terburu-buru untuk bereinkarnasi? Sungguh kecepatan yang mengerikan, dia setidaknya berada pada tahap akhir dari alam ilahi. Kecepatan Feng Wuchen yang menakutkan membuat takut banyak pembudidaya di sepanjang jalan, tetapi tidak ada yang berani menghentikannya. Bahkan jika mereka ingin menghentikannya, mereka tidak dapat mengimbangi Feng Wuchen. Namun, ketika Feng Wuchen melewati istana peri tanpa bayangan, ledakan sonic yang disebabkan oleh kecepatannya yang cepat membuat khawatir para murid di istana, menyebabkan banyak murid merasa tidak puas. Siapa yang begitu berani meremehkan istana peri tanpa bayangan? Tidak masuk akal, dia memprovokasi istana peri tanpa bayangan. Tuan Muda, hentikan dia. Para murid istana peri tanpa bayangan dan beberapa anggota tingkat tinggi dunia neter sangat marah. Tuan Muda Istana, yang hendak bergegas ke Sagemanor, tampak murung. Sebelum dia bisa melihat orang itu dengan jelas, sosok itu telah menghilang ke langit. Kau punya nyali? Berani bertindak begitu ceroboh di istana abadi tanpa bayanganku, kata Tuan Muda Istana itu dengan dingin. Dia tiba-tiba mendesak kekuatannya untuk mengejarnya. Tuan Muda Istana berada pada tahap akhir dari alam raja surga dan sangat kuat. Jika dia mengejar dengan kecepatan penuh, dia akan dapat dengan cepat menutup jarak antara dia dan Feng Wuchen. Feng Wuchen sepenuhnya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya untuk terbang, dan tidak menggunakan kekuatan apapun. Mampu mencapai kecepatan yang mengerikan itu sudah sangat mengesankan. Desir. Berdengung. Hanya dalam dua menit, Tuan Muda Istana telah melihat Feng Wuchen dengan jelas. Dengan lambayan tangannya, pancaran energi yang menakutkan melesat seperti kilat, membawa ledakan sonic yang kuat. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu berguncang dengan keras. Feng Wuchen, yang merasakan sesuatu, tiba-tiba menghindar. Feng Wuchen sudah merasakan ada seseorang yang mengejarnya, tapi dia tidak berhenti. Siapa kamu? Feng Wuchen kembali menatap Tuan Muda Istana dan bertanya. Bocah busuk, kau terbang melewati Istana Abadi tanpa bayangan milikku, mengganggu kultifasi murid-muridku dan paman bela diri, dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kau terlalu meremehkan Istana Abadi tanpa bayanganku. Tuan Muda Istana berkata dengan dingin dan mengamati Feng Wuchen dengan mata dingin. Jadi begitu, Feng Wuchen terkejut pada awalnya. Ia lalu menangkupkan kepalan tangannya dan berkata, aku benar-benar minta maaf. Aku baru saja tiba di dunia neter dan tidak tahu bahwa itu adalah Istana Abadi tanpa bayangan. Terlebih lagi, aku tidak terlalu memperhatikannya. Kecepatan Feng Wuchen luar biasa. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke langit. Dia memang tidak mendengar keluhan para murid Istana Abadi tanpa bayangan. Apakah semuanya berakhir hanya dengan permintaan maaf? Tuan Muda Istana berkata dengan dingin. Dia tidak ingin melepaskan Feng Wuchen. Feng Wuchen berkata, saya benar-benar tidak tahu. Menurut apa yang kamu katakan, apakah aku membunuh seseorang? Jika aku tidak tahu, apakah tidak apa-apa? Tuan Muda Istana tidak menyerah. Lalu apa yang Yang Mulia inginkan? Feng Wuchen bertanya. Jika kamu tidak ingin mati, ikuti aku kembali ke Istana Abadi tanpa bayangan. Berlututlah dan minta maaf kepada paman bela diri dan para murid. Jika tidak, Tuan Muda Istana ini tidak keberatan menerima Anda kembali secara pribadi. Tuan Muda Istana berkata dengan dingin. Maafkan aku karena tidak bisa menurutinya. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi dan hendak berbalik dan pergi. Menurut Feng Wuchen, ini hanya masalah kecil. Terlebih lagi, dia sudah meminta maaf. Jika Tuan Muda Istana tidak menyerah, Feng Wuchen tentu saja tidak akan diganggu. Desir. Tuan Muda Istana sedikit mengernyit. Dia muncul di depan Feng Wuchen dalam sekejap dan menghalangi jalan Feng Wuchen. Jika permintaan maaf berguna, kamu tidak perlu membayar dengan nyawamu. Tuan Muda Istana berkata dengan dingin. Dia meledak dengan kekuatan mengerikan dari Raja Langit tahap akhir. Saya menyarankan Anda untuk tidak bergerak. Anda bukan tandingan saya. Melihat Tuan Muda Istana akan bergerak, suara Feng Wuchen menjadi dingin. Apakah begitu? Ekspresi Tuan Muda Istana berubah suram. Matanya bersinar karena kekejaman. Kekuatan mengerikan terkondensasi di tinjunya. Dia tidak ragu-ragu untuk memukul Feng Wuchen. Berdengung. Berdengung. Energi yang sangat mengerikan meledak dan mengguncang kehampaan. Serangan itu sangat ganas. Feng Wuchen melintas dan dengan sempurna menghindari serangan ganas Tuan Muda Istana. Aku memperingatkanmu. Jangan bergerak lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kamu cukup mampu. Tuan Muda Istana mencibir. Dia segera memadatkan kekuatan yang lebih menakutkan. Cahaya biru cemerlang meledak. Dia melancarkan serangan telapak tangan lainnya dengan lebih ganas. Ledakan. Of. Retakan. Mata Feng Wuchen bersinar dengan kejam. Dia menghadapi serangan itu dengan tinju. Terjadi ledakan keras, yang menyebabkan Tuan Muda Istana muntah darah. Terdengar juga suara patah tulang. Tuan Muda Istana terbang seperti bola meriam. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah Dewa Surga. Tuan Muda Istana terkejut. Dia memandang Feng Wuchen dengan bingung. Dia tidak percaya bahwa seseorang yang lebih muda darinya sebenarnya adalah Dewa Surga. Saya sudah meminta maaf karena mengganggu budidaya istana abadi tanpa bayangan. Saya mematahkan lengan Anda karena Anda tidak mendengarkan saran saya. Anda memintanya. Dengan kata lain, Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Anda tidak bisa menyalahkan saya. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Anak Nakal. Saya tidak berharap Anda menjadi Dewa Surga. Tidak heran kamu begitu sombong. Tapi jangan berpikir ini sudah berakhir. Istana abadi tanpa bayangan tidak peduli hanya pada Dewa Langit. Tuan Muda Istana berkata dengan muram sambil menahan rasa sakit yang menusuk di lengannya. Feng Wuchen mengabaikannya dan terus terbang menjauh. Anak Nakal, Anda tidak bisa lari. Tuan Muda Istana berkata dengan galak. Kemudian, dia mengikuti arah kiri Feng Wuchen. Arah itu adalah arah menuju Sage Manor. Tuan Muda Istana harus bergegas ke Sage Manor sesegera mungkin untuk mencari Tuan Istana dan ahli lainnya untuk membantu. Jangan sampai Feng Wuchen melarikan diri. Pada saat ini, semua kekuatan besar dan orang-orang terkenal di dunia Neter sudah berkumpul di Sage Manor. Perjamuan akan segera dimulai. Pada saat ini, Feng Wuchen telah tiba di Sage Manor dan merasakan banyak aura yang kuat dan menakutkan. Siapa kamu? Apakah Anda punya undangan? Melihat Feng Wuchen, seorang murid bertanya dengan sopan. 1414 Seorang alkemis siantian benar-benar langka. Akhirnya, aku bertemu dengan seorang alkemis dan pandai besi surga. Ada banyak dewa surgawi dan kaisar surgawi di antara mereka. Sage Manor memang merupakan kekuatan besar di dunia Neter. Feng Wuchen berseru di dalam hatinya saat dia merasakan aura yang kuat. Saya tidak diundang oleh Sage Manor. Saya tidak punya undangan. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mendapat undangan, dan kamu tidak diundang oleh Sein Manor. Maafkan kami karena tidak mengizinkanmu masuk, kata seorang murid dengan sopan. Murid lain berkata, hari ini adalah perayaan terobosan Tuan Muda Bangsawan ke alam kaisar surgawi. Tuan Bangsawan telah mengatakan bahwa tidak seorang pun boleh masuk tanpa undangan. Jika ada yang ingin Anda lakukan, silakan kembali lagi besok. Sebagai murid Sage Manor, dia berbicara dengan sopan dan tampak seperti seorang sarjana. Saya Feng Wuchen dari Kuil Dewa Naga di Alam Roh. Tolong kirimkan pesan bahwa saya memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Tuan Rumah. Feng Wuchen berkata dengan sopan. Bocah nakal, musuh pasti akan bertemu di jalan sempit. Aku khawatir kamu akan melarikan diri, tapi aku tidak menyangka kamu akan datang ke Sein Manor. Kamu mencari kematianmu sendiri. Saat Feng Wuchen selesai berbicara, tawa menyeramkan datang dari belakangnya. Itu adalah Tuan Muda dari Istana Abadi Tanpa Bayangan. Tuan Muda Wang, melihat Tuan Muda dari Istana Abadi Tanpa Bayangan, kedua murid itu membungkuk dengan sopan. Orang ini jahat. Laporkan ke penguasa Istana dari Istana Abadi Tanpa Bayangan. Tuan Muda Wang berkata kepada kedua murid itu, tatapan tajamnya tidak pernah meninggalkan Feng Wuchen. Tuan Muda Wang mencibir, hari ini, Tuan Muda Istana sedang merayakan terobosannya ke Alam Kaisar Surgawi. Istana Saga telah mengumpulkan semua ahli dari Alam Neter. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari hari ini. Feng Wuchen menatap Tuan Muda Wang dengan dingin dan tidak mengatakan apapun. Feng Wuchen memilih untuk mengabaikan anjing gila semacam ini. Tentu saja Feng Wuchen tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Segera, penguasa Istana dan tetua dari Istana Abadi Tanpa Bayangan keluar dari Sagemanor. Di saat yang sama, banyak orang mengikuti. Apa yang sedang terjadi? Tuan Istana Wang Xuan mengerutkan kening dan bertanya sambil menatap Tuan Muda Wang. Kultivasi Wang Xuan sangat tinggi, dan dia telah mencapai puncak tahap akhir Alam Dewa Surgawi. Kekuatannya sebanding dengan Gu Xing Feng, dan mereka berdua memiliki setengah kaki di Alam Kaisar Surgawi. Tulang-tulang di tangan Tuan Muda Istana telah hancur. Seorang penatua mengerutkan kening dan menatap Feng Wuchen. Tetua Agung mengerutkan keningnya dan berkata, bocah ini telah menyembunyikan dirinya secara mendalam. Dunia Neter belum pernah melihat junior dari Alam Dewa Surgawi yang begitu muda. Anak ini tidak sederhana. Tuan Muda Wang buru-buru berkata, Ayah, tetua, bocah ini mengganggu budidaya paman bela diri Istana Abadi Tanpa Bayangan dan mengabaikan Istana Abadi Tanpa Bayangan. Mengandalkan budidaya Alam Dewa Surgawi, dia bahkan melukaiku. Dia benar-benar orang jahat. Beraninya kamu, Wang Xuan langsung marah, menatap Feng Wuchen. Kamu punya nyali. Beraninya kamu melukai Tuan Muda Wang. Bocah sombong. Beraninya kamu datang ke Sein Manor setelah melukai Tuan Muda Wang. Kamu mendekati kematian. Sombong sampai ekstrim hanya karena kamu punya kekuatan. Istana Tuan Wang, bunuh orang jahat ini. Banyak anak ajaib yang lebih mudah memandang Feng Wuchen dengan ekspresi sombong. Namun, mereka tidak menyadari bahwa ekspresi Feng Wuchen tidak berubah sama sekali. Dia masih tenang dan natural. Ayah, bunuh bocah ini. Tuan Muda Wang berteriak dengan marah dan mencibir dengan bangga. Bocah sombong. Anda melumpuhkan salah satu tangan anak saya. Aku akan mematahkan kedua tanganmu. Mata Wang Xuan bersinar dengan niat membunuh. Dia akan membunuh Feng Wuchen. Saudara Feng. Pada saat ini, suara terkejut dan bingung terdengar. Lin Tianjiu, Nizhen Tian, dan kakak ketiga keluar dari Sein Manor. Kenapa dia? Apa yang dia lakukan di Sein Manor? Apakah ini tempat di mana dia bisa datang? Wajah kakak ketiga dan Nizhen Tian langsung dipenuhi rasa jijik dan jijik. Saudara Feng, mengapa kamu berada di Sein Manor? Apa yang telah terjadi? Lin Tianjiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Melihat Wang Xuan dan yang lainnya di sini, dia menduga sesuatu telah terjadi. Melihat bahwa itu adalah Lin Tianjiu, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, saya di sini untuk menonton pertunjukan. Lin Tianjiu, kamu kenal bocah ini? Tuan Muda Wang bertanya dengan muram. Iya, dia temanku. Tuan Istana Wang, apa yang terjadi? Lin Tianjiu tidak segan-segan mengakui bahwa Feng Wuchen adalah temannya. Lalu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Temanmu, Tuan Muda Wang berkata dengan dingin, temanmu benar-benar punya nyali. Dia tidak menaruh perhatian pada Istana Abadi tanpa bayanganku dan bahkan melukai Tuan Muda ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya hari ini. Sebaiknya kamu tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Tuan Muda Wang yang terluka. Nizentian dan kakak ketiga tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Nizentian dan yang lainnya tidak percaya bahwa Feng Wuchen dapat melukai Tuan Muda Wang. Tuan Muda Wang berada di tahap akhir dari alam Raja Surga. Kekuatannya sebanding dengan Lin Tianjiu. Dia pastinya cukup kuat. Jika Feng Wuchen dapat melukai Tuan Muda Wang, bukankah itu berarti dia berada di alam Dewa Surga? Lin Tianjiu masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Feng Wuchen mengalahkannya dan berkata, Saudara Lin, jangan pedulikan masalah saya. Kakak Lin, jangan pedulikan dia. Dia sedang mendekati kematian. Kita tidak boleh menyinggung istana surgawi tanpa bayangan. Kakak ketiga buru-buru menarik Lin Tianjiu dan berkata dengan suara rendah, takut kota Clearwin akan terlibat. Membandingkan Clearwin City dan Sadoles Celestial Palace, perbedaan kekuatannya sangat besar. Ayah, bunuh dia. Mematahkan lengannya berarti melepaskannya dengan mudah. Tuan Muda Wang berkata dengan marah. Bunuh aku. Feng Wuchen tersenyum dingin tanpa rasa takut di wajahnya. Wajah Wang Xuan menjadi gelap. Dia tiba-tiba mendesak kekuatan esensi surga. Aura yang melonjak meletus. Setelah itu, dia menyerang dengan kejam, langsung membanting telapak tangannya ke arah Feng Wuchen. Itu adalah postur yang pasti akan membunuh. Saudara Feng, hati-hati. Lin Tianjiu buru-buru mengingatkan. Ledakan. Bas dengungan. Telapak tangan Wang Xuan yang ganas meledak. Dengan ledakan yang keras, itu mengguncang kehampaan. Namun, sosok Feng Wuchen menghilang secara misterius. Lenyap. Wajah Wang Xuan dipenuhi keheranan. Dia tidak percaya Feng Wuchen benar-benar bisa menghindari telapak tangannya. Kecepatan telapak tangan Wang Xuan benar-benar menakutkan, apalagi jaraknya dekat. Memang tidak sederhana. Ketiga tetua itu mengerutkan kening dalam-dalam. Jika itu orang lain, mustahil untuk menghindarinya. Bagaimana ini mungkin? Tuan Muda Wang menjadi pucat karena ketakutan. Sangat kuat. Lin Tianjiu tercengang. Ini tidak mungkin nyata, kan? Anak itu benar-benar menghindari serangan istana Master Wang. Keterampilan gerakan macam apa ini? Dia benar-benar menghilang ke udara. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mereka mengira Feng Wuchen akan dibunuh oleh telapak tangan Wang Xuan, tetapi tidak ada yang menyangka Feng Wuchen akan menghilang secara misterius. Dia sebenarnya sangat kuat. Nizentian sangat terkejut, tubuhnya menegang di tempat. Dia menghindari serangan Tuan Istana Wang. Kakak ketiga juga tercengang. Ketika Feng Wuchen muncul kembali di depan mata semua orang, dia sudah berada puluhan meter jauhnya, sama sekali tidak terluka. Feng Wuchen menghilang ke udara, lalu muncul kembali dari udara. Keterampilan gerakan ajaib sekali lagi sangat mengejutkan semua orang. Tuan Istana Wang, kamu ingin membunuhku hanya karena beberapa patah kata dari putramu. Mengapa kamu tidak bertanya kepadanya mengapa aku mematahkan lengannya? Feng Wuchen bertanya tanpa ekspresi, suaranya sedikit dingin. Huh, lenganku patah, aku hanya bisa mengampunimu. Wang Xuan berkata dengan dingin, aura pembunuh di matanya semakin kuat. 1415 Karena Saudara Feng mampu menghindari serangan Tuan Istana Wang, dia pastilah Dewa Surgawi. Saudara Feng berasal dari alam roh. Siapa dia? Lin Tianjiu terkejut sekaligus penasaran. Saat pertama kali bertemu Feng Wuchen, Lin Tianjiu tahu bahwa Feng Wuchen tidaklah sederhana. Namun, dia tidak menyangka Feng Wuchen begitu kuat. Saudara Lin, dia adalah Dewa Surgawi. Kakak ketiga, kami meremehkan Dewa Surgawi. Saya khawatir dia tidak menganggap kita serius sama sekali, kata Nizhen Tian kaget. Mengingat ejekan dan penghinaan yang mereka alami terhadap Feng Wuchen di restoran, Nizhen Tian dan dua lainnya merasa malu dan wajah mereka terbakar. Sudah kubilang jangan meremehkan siapapun, tetapi kamu tidak mendengarkan. Aku merasa Saudara Feng tidak biasa. Dia pasti memiliki latar belakang yang kuat di alam roh, tebak Lin Tianjiu. Dilihat dari kultivasi Feng Wuchen, dia dapat menebak bahwa Feng Wuchen memiliki latar belakang yang kuat. Saudara Lin, kamu sudah tahu. Kakak ketiga bertanya dengan heran. Lin Tianjiu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu bahwa Saudara Feng adalah Dewa Surgawi. Dia menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Saya bahkan tidak bisa merasakan sedikitpun fluktuasi energi. Kekuatan mengerikan yang dikeluarkan Wang Xuan mengejutkan banyak anggota tingkat tinggi Saint Manor. Mereka semua berjalan menuju gerbang Saint Manor dengan rasa ingin tahu. Tuan Istana Wang, apa yang terjadi? Master Gedung Carefri bertanya dengan bingung. Wang Xuan menatap tajam ke arah Feng Wuchen dan berkata, anak laki-laki itu melumpuhkan salah satu lengan putra saya. Dia adalah Dewa Surgawi, tetapi saya tidak tahu persis tingkat kultivasinya. Apa? Benar-benar, Master Gedung Carefri dan yang lainnya terkejut. Dewa Surgawi, saya belum pernah melihat orang jenius seperti itu sebelumnya. Dari kekuatan mana dia berasal? Guru Balai Surga Suci terkejut dan memandang Feng Wuchen. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Seorang penatua menggelengkan kepalanya dan berkata, banyak tokoh berpengaruh juga memandang Feng Wuchen. Tak satupun dari mereka pernah melihat Feng Wuchen sebelumnya. Dia melumpuhkan salah satu lengan Tuan Mudawang. Bahkan jika dia adalah Dewa Surgawi, dia pasti akan mati. Beraninya dia menyinggung Tuan Mudawang. Dia pasti lelah hidup. Ada begitu banyak ahli yang berkumpul di Saint Manor. Bocah itu telah menyinggung Tuan Mudawang. Dia sudah mati. Para jenius yang datang untuk menonton menggelengkan kepala. Tidak ada yang optimis terhadap Feng Wuchen. Bocah busuk. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bersembunyi. Wang Xuan berkata dengan dingin. Dia menembak dengan kecepatan penuh. Kecepatannya sangat menakutkan, tiba dalam sekejap mata. Wajah Feng Wuchen menjadi sangat dingin. Awalnya, dia ingin menghadap Sagem Manor dan tidak melanjutkan masalah ini. Tetapi Wang Xuan begitu agresif sehingga Feng Wuchen tidak tahan lagi. Pada saat yang sama, di aula besar Sagem Manor, seorang murid bergegas masuk ke aula dengan hormat. Apa yang terjadi di luar? Di kursi utama, seorang lelaki tua bertanya kepada muridnya. Orang tua di kursi utama adalah Master of Sagem Manor, Ye Wu Jing. Dia adalah kaisar surgawi tingkat menengah. Kekuatannya sangat menakutkan, di atas Mingdi. Murid itu berkata dengan hormat, Guru, ada seseorang di luar yang mengaku sebagai Feng Wuchen dari kuil naga alam roh. Dia berkata bahwa dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Namun, dia melukai Tuan Muda Wang sebelumnya. Tuan Istana Wang dan Feng Wuchen sudah mulai berkelahi di luar. Di Aulah Hikmat, selain Master of the Sagem Manor dan para tetua, ada juga pakar top seperti Master of the Suantian Hall dan Master of Star Moon Hall. Lancang, apa yang mereka lakukan terhadap Sagem Manor? Sagem Manor mengadakan perjamuan. Bagaimana mereka bisa begitu lancang? Sang Guru sangat marah. Begitu, pantas saja Tuan Istana Wang marah. Master of Star Moon Hall mengangguk sedikit. Wajah Ye Ding menjadi gelap dan berkata, kami tidak mengundang Istana Peri tanpa bayangan ke sini untuk menimbulkan masalah. Mereka semua merasakan kekuatan mengerikan Wang Suan, tapi mereka tidak peduli. Tetua Agung Luo Ming Shan mengerutkan kening dan bertanya, siapakah Feng Wuchen ini? Dia harus berada di alam dewa surgawi untuk dapat melukai Wang Chu. Saya tidak tahu. Saya belum pernah mendengar tentang kuil naga di alam roh. Murid itu menggelengkan kepalanya. Apa? Feng Wuchen, Tuan dari Aulah Suantian dan para tetua terkejut. Tuan dari Aulah Suantian, apakah Anda kenal orang ini? Master of Star Moon Hall bertanya dan memandang Master dari Aulah Suantian. Ye Wu Jing, Luo Ming Shan, dan yang lainnya memperhatikan ketakutan di wajah Master Aulah Suantian dan yang lainnya dan menjadi penasaran. Tidak, tapi latar belakangnya menakutkan, kata Master Aulah Suantian dengan ketakutan. Siapa dia? Sang Guru sedikit mengernyit. Master dari Aulah Suantian dengan cepat berkata, pengrajin alam roh tingkat ilahi, Tuan Feng. Tuan Feng dari alam roh, Master dari Aulah Suantian dan Master dari Aulah Star Moon terkejut. Ye Ding berkata dengan wajah penuh keterkejutan, apakah Tuan Feng yang memiliki pikiran menjadi sesuatu. Semua ahli top dunia netter pernah mendengar nama Lord Feng, tapi mereka belum pernah melihat barisan Feng Wuchen. Pemimpin Aulah Suantian berkata, itu benar. Orang ini tidak boleh tersinggung. Bahkan delapan kaisar langit agung tidak dapat melakukan apapun padanya. Tuan, hentikan Tuan Istana Wang untuk mencegah bencana. Apa yang tidak diketahui oleh pemimpin Aulah Suantian adalah bahwa Wang Suan dan Tuan Muda Wang telah menyebabkan bencana. Master dari Aulah Suantian dan yang lainnya bergegas keluar dari Aulah. Pada saat ini, Feng Wuchen berencana bertarung dengan Wang Suan dengan seluruh kekuatannya. Wang Suan, hentikan. Pada saat ini, suara tua dan agung terdengar, dan aura yang sangat menakutkan menyelimuti seluruh Sagemanor. Para ahli dan keajaiban terbaik dari berbagai kekuatan yang datang untuk menghadiri perjamuan semuanya berkumpul di pintu masuk Sagemanor. Tuan Ye, wajah Wang Suan berubah saat mendengar ini. Aura menakutkan ini membuat hatinya bergetar, dan dia tidak punya pilihan selain berhenti. Feng Wuchen, yang hendak mengaktifkan kekuatan sucinya, melihat kesumber suara. Kaisar langit tingkat menengah, lebih kuat dari Kaisar Ming. Feng Wuchen berpikir. Kaisar langit tahap awal, orang ini seharusnya adalah Tuan Muda. Feng Wuchen diam-diam menebak sambil menatap Ye Ding. Ye Wu Jing, Gunung Luo Ming, dan pemimpin Aulah Suantian tiba dalam sekejap. Seluruh Aulah menjadi sunyi, dan semua orang memandang Ye Wu Jing dengan hormat. Tuan Ye, orang ini melumpuhkan salah satu lengan anak saya. Saya tidak akan memaafkannya. Saya harap Tuan Ye tidak menghentikan saya. Wang Suan berkata dengan sungguh-sungguh. Namun, Ye Wu Jing dan yang lainnya mengabaikan Wang Suan dan bergegas ke Feng Wuchen. Di bawah tatapan kaget semua orang, Ye Wu Jing dan Master of the Star Moon Hall membungkuk hormat kepada Feng Wuchen. Apa yang sedang terjadi? Tuan Ye dan yang lainnya membungkuk pada anak itu. Tidak mungkin. Ini, bagaimana ini mungkin? Tuan Ye dan yang lainnya sangat menghormati anak itu. Siapa dia? Kerumunan menjadi gempar. Posisi Ye Wu Jing di dunia netter sungguh luar biasa. Kapan dia pernah begitu menghormati orang lain? Wang Cu dalam masalah. Lin Tianjiu berkata dengan wajah kosong. Siapa dia? Wajah kakak ketiga dipenuhi ketakutan. Dia tidak percaya Feng Wuchen memiliki identitas yang begitu menakutkan. Orang yang paling terkejut adalah Wang Suan dan Wang Cu. Mereka benar-benar tercengang. Tuan Feng telah tiba di Istana Sage. Kuharap Tuan Feng akan memaafkanku karena tidak bisa menyambutmu secara pribadi. Ye Wu Jing berkata dengan hormat. Salam, Tuan Feng. Master dari Aula Suan Tian dan yang lainnya berkata dengan hormat. 1416. Ledakan Begitu Ye Wu Jing dan yang lainnya berbicara, itu seperti sambaran petir, meledak di telinga semua orang. Tuan Feng. Semua orang sangat terkejut, dan mata mereka hampir keluar dari rongganya. Tuan Feng. Wajah Wang Suan dan Wang Cu berubah. Mereka berdua terkejut dan ketakutan. Meskipun mereka tidak mengetahui identitas Feng Wuchen, melihat betapa hormatnya Ye Wu Jing dan yang lainnya, bahkan orang bodoh pun dapat menebak bahwa identitas Feng Wuchen sangat menakutkan. Apa Tuan Feng? Cere Free Hall Master dan yang lainnya sangat bingung. Melihat betapa hormatnya Ye Wu Jing dan yang lainnya, mereka terkejut. Semua orang memandang Feng Wuchen dengan kaget. Feng Wuchen memandang Ye Wu Jing dan yang lainnya dengan heran dan bertanya, bagaimana Anda tahu bahwa saya Tuan Feng? Feng Wuchen belum pernah melihat Ye Wu Jing dan yang lainnya sebelumnya, dan ini adalah pertama kalinya dia berada di alam neter. Logikanya, tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Paling-paling, mereka seharusnya hanya mendengar tentang Tuan Feng. Ye Wu Jing berkata dengan hormat, kami belum pernah melihat Tuan Feng, tapi kami tahu nama Tuan Feng. Nama Tuan Feng adalah Feng Wuchen, dan gelarnya adalah bayangan angin dari pavilion bayangan langit. Jadi begitu, Feng Wuchen mengangguk. Tuan rumah Ye, apakah dia, apakah dia pengrajin alam roh tingkat ilahi, Tuan Feng? Guru Balai Surga Suci tiba-tiba bertanya dengan kaget. Ya, Ye Wu Jing mengangguk. Apa, dia adalah alkemis tingkat ilahi. Tuan Feng, Master Holchare Free terkejut lagi. Pengrajin tingkat ilahi, Wang Xuan gemetar, dan wajahnya langsung dipenuhi ketakutan. Wang Chu bahkan lebih terkejut lagi, dan dia terjatuh ke tanah. Kata-kata, pengrajin tingkat ilahi, sangat mengejutkan semua orang yang hadir. Saudara Feng adalah pengrajin senjata tingkat ilahi. Lin Tianjiu dan yang lainnya membeku di tempat. Aku sebenarnya, benar-benar meremehkan pemurni senjata tingkat ilahi. Kakak ketiga sangat ketakutan hingga isi perutnya hampir pecah. Dia tidak pernah mengira Feng Wu Chen akan memiliki identitas yang begitu menakutkan. Bahkan Ye Wu Jing, yang memegang posisi luar biasa, harus menghormati Feng Wu Chen. Kakak ketiganya hanyalah putri dari sebuah keluarga kecil di kota Clear Breeze dan dia berani meremehkan Feng Wu Chen. Memikirkan hal itu, kakak ketiga merasa sangat malu. Dia sama sekali tidak punya wajah untuk bertemu siapapun. Ini sudah berakhir. Kami telah menyinggung Tuan Feng. Akankah Tuan Feng membunuh kita? Wajah Nizentian dipenuhi ketakutan. Jika Tuan Feng ingin membunuhmu, dia pasti sudah melakukannya sejak lama, kata Lin Tianjiu. Satu-satunya alasan Feng Wu Chen tidak melanjutkan masalah ini adalah karena Lin Tianjiu. Tuan Feng, apa yang terjadi? Ye Wu Jing melirik Wang Suan yang ketakutan dan bertanya pada Feng Wu Chen. Feng Wu Chen dengan sederhana menjelaskan penyebab masalah tersebut. Baru pada saat itulah orang banyak mengerti bahwa Wang Cu yang menyebabkan hal ini pada dirinya sendiri. Bajingan, Wang Suan memelototi Wang Cu dan memarahi. Dia ingin membunuh Wang Cu dengan satu telapak tangan. Tuan Mudawang, apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh? Tuan Feng sudah meminta maaf, tapi dia masih bersikap tidak masuk akal. Sungguh orang yang berpikiran sempit. Tuan Feng tidak mempermasalahkan masalah ini, tetapi Tuan Muda Wang masih bersikap sombong. Layani dia dengan benar. Jika bukan karena kemurahan hati Tuan Feng, Wang Cu pasti sudah lama terbunuh. Setelah mendengar penyebab masalah tersebut, masa pun mulai berdiskusi. Huff, Wang Suan, kamu telah mengajari putramu dengan baik. Wajah Ye Wu Jing menjadi gelap. Dia menatap Wang Cu dan berkata dengan suara yang dalam, Wang Cu, Anda sedang mendekati kematian. Tuan Feng tidak membicarakan masalah ini denganmu, tapi kamu masih bersikap sombong. Berlututlah di hadapan Tuan Feng. Feng, Tuan Feng, tolong selamatkan hidupku. Aku tahu aku salah. Wang Cu segera berlutut dan memohon belas kasihan. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Wang Cu sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Bahkan Ye Wu Jing harus menghormati Wang Cu. Wang Suan mungkin tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Jika dia tidak memohon belas kasihan sekarang, semuanya sudah terlambat. Orang tua tidak mengetahui identitas Tuan Feng dan hampir membuat kesalahan besar. Mohon maafkan saya, Tuan Feng. Wang Suan dengan cepat mengakui kesalahannya. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Jika kultifasiku lebih lemah, aku akan mati di tanganmu, kan? Feng Wu Chen berkata tanpa ekspresi. Dia menatap Wang Suan dengan dingin. Tuan Feng, maafkan saya, Wang Suan memohon. Dia ketakutan. Tuan Feng, maafkan aku. Para tetua juga dengan cepat memohon. Jika aku ingin melanjutkan masalah ini, kamu pasti sudah mati. Feng Wu Chen berkata tanpa ekspresi. Saya di sini hari ini untuk mendiskusikan sesuatu dengan Villa Master Ye. Terima kasih, Tuan Feng. Terima kasih, Tuan Feng. Wang Suan dan Wang Cu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mereka benar-benar lega. Tuan Feng, silakan duduk, kata Ye Wu Jing dengan hormat. Dia bahkan memberi isyarat mengundang. Kerumunan membuka jalan baginya. Mereka memandang Feng Wu Chen dengan hormat. Seorang pengrajin dewa jelas merupakan pengrajin terkuat di alam surga. Belum lagi Kaisar Langit, bahkan Kaisar Langit Agung pun harus bersikap hormat di depan Feng Wu Chen. Melihat Feng Wu Chen berjalan mendekat, Nizentian segera menundukkan kepalanya ketakutan. Dia tidak berani menatap Feng Wu Chen. Tuan Feng, itu, saya, saya minta maaf. Saya bertindak terlalu jauh. Kakak ketiga mengumpulkan keberaniannya dan meminta maaf kepada Feng Wu Chen. Meskipun dia sedikit malu, dia tetap mengatakannya. Mendengar ini, Feng Wu Chen berhenti dan menatap kakak ketiga. Dia terkejut karena kakak ketiga akan meminta maaf padanya. Lalu, dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Ayo masuk. Mendengar jawaban Feng Wu Chen, kakak ketiga awalnya tercengang. Lalu, senyuman bahagia muncul di wajahnya. Dia khawatir Feng Wu Chen akan menyimpan dendam. Ya, Tuan Feng, kakak ketiga sangat gembira. Kali ini, dia akhirnya mengerti perasaan meremehkan orang lain. Kakak ketiga, Zentian, kamu harus mengubah kebiasaan burukmu ini. Jangan meremehkan orang lain. Mereka tidak berpikiran luas seperti Tuan Feng, kata Lin Tianjiu. Kami tahu, kakak Lin, kakak ketiga dan yang lainnya mengangguk. Pengrajin ilahi, Tuan Feng, kata Lin Tianjiu dalam hatinya. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Tuan Feng yang mengguncang alam roh. Setelah Feng Wu Chen dan yang lainnya memasuki Sein Manor, Wang Xuan dengan marah menegur Wang Chu, istana abadi tanpa bayangan hampir hancur di tanganmu. Setelah jamuan makan, lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu. Wajah Wang Chu masih penuh keterkejutan dan ketakutan. Kalau dipikir-pikir lagi, Wang Chu diam-diam senang karena Feng Wu Chen tidak membunuhnya. Jika Feng Wu Chen ingin membunuhnya, semudah membalik tangannya. Kalau tidak, Wang Chu akan mati sia-sia. Wang Xuan dan seluruh istana abadi tanpa bayangan tidak berani bermusuhan dengan Feng Wu Chen. Perjamuan sudah disiapkan di aula yang megah dan luas. Tuan Feng, tolong! Ye Wu Jing menyambutnya dengan hangat dan berkata dengan gembira, perjamuan hari ini adalah untuk merayakan terobosan Ye Ding ke alam Kaisar Surgawi. Kedatangan Lord Feng merupakan suatu kehormatan bagi Saint Manor. Seperti yang diharapkan dari jenius nomor satu di dunia nether. Selamat karena telah menerobos ke dunia Kaisar Surgawi, Tuan Muda Istana. Feng Wu Chen tersenyum dan duduk. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Feng. Ye Ding berkata dengan sopan. Kebetulan semua kekuatan utama dunia nether ada di sini. Saya datang hari ini untuk membahas masalah aliansi dengan Manor Lord Ye dan para senior. Feng Wu Chen langsung ke pokok permasalahan. Aliansi. Semua orang memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Ya, aliansi dengan kuil Dewa Naga. Feng Wu Chen berkata, Tentu saja, saya tidak akan memaksamu. Ini sepenuhnya sukarela. Aula itu sunyi. 1417. Ada keheningan di aula ketika eselon atas dari pasukan utama saling memandang. Tuan Feng ingin mencaplok kekuatan utama dunia nether. Guru Balai Surga Suci berpikir dalam hati. Dia benar-benar ambisius. Dia ingin kekuatan besar tunduk segera setelah dia membuka mulut. Yang disebut aliansi hanyalah tunduk padanya. Wang Xuan mengerutkan kening. Tuan Feng berkata bahwa dia tidak akan memaksa siapapun, tapi siapa yang berani menjadi musuhnya. Guru Balai Surga Suci berpikir dalam hati. Kata-kata Feng Wu Chen membuat para pemimpin kekuatan besar berspekulasi. Namun, sebagai pemimpin kekuatan besar, bagaimana mereka mau tunduk padanya? Semua orang ingin menjadi Raja Gunung. Siapa yang mau mendengarkan perintah orang lain? Tentu saja, para pemimpin kekuatan besar tidak mau tunduk pada Feng Wu Chen, meskipun Feng Wu Chen adalah pemurni senjata tingkat dewa. Saudara Lin, bukankah Tuan Feng terlalu sombong? Dia ingin kekuatan besar menyerah begitu dia membuka mulut. Ni Zen Tian berbisik. Tuan Feng tidak mungkin menggunakan identitasnya untuk secara paksa mencaplok kekuatan besar, kan? Kakak ketiga berbisik. Dia merasa Feng Wu Chen benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Jangan terlalu banyak bicara. Lin Tian Ji Wu berbisik. Semua orang yang hadir memahami maksud Feng Wu Chen. Menurut mereka, apa yang disebut aliansi itu hanya untuk tunduk pada Feng Wu Chen. Melihat eselon atas dari pasukan utama terdiam, Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Tidak apa-apa jika kamu tidak mau. Aku tidak akan memaksamu. Tuan Feng, apa maksudmu dengan aliansi? Ye Wu Jing bertanya. Itu artinya aliansi. Bukan itu yang kamu pikirkan. Aku tidak akan mencaplok pasukanmu. Sederhananya, ini adalah aliansi. Feng Wu Chen menjelaskan. Jadi begitu, guru balai surga suci dan yang lainnya menghela nafas lega. Penjelasan Feng Wu Chen sangat jelas, dan semua orang mendengarnya dengan jelas. Itu adalah sebuah aliansi, bukan ketundukan. Kalau begitu, balai surga suci bersedia bersekutu dengan kuil naga. Guru balai surga suci adalah orang pertama yang menyatakan pendiriannya. Istana peri tanpa bayangan tidak ada masalah, kata Wang Suan. Aula surga suci juga bersedia membentuk aliansi dengan Tuan Feng, kata guru aula surga suci. Master Kuil Sterimun mengangguk sedikit dan berkata, Kuil Sterimun secara alami tidak memiliki masalah. Semuanya, belum terlambat untuk mengambil keputusan setelah saya selesai berbicara, kata Feng Wu Chen. Tuan Feng, tolong, kata Ye Wu Jing. Feng Wu Chen berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di alam surga ditindas secara tidak masuk akal, sedemikian rupa sehingga kita bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Keberadaan Kuil Dewa Naga adalah untuk melawan Dewa Surgawi dan menghancurkan Dewa Surgawi, tapi Kuil Dewa Naga saja tidak bisa mengalahkan Dewa Surgawi. Itu sebabnya saya ingin membentuk aliansi dan menyatukan semua kekuatan di alam surga yang bisa bersatu yang mulia. Bertarung melawan seorang Empirean, semua orang ketakutan. Tuan Feng terlalu berani, bukan. Itu seorang Empirean. Siapa yang berani bermusuhan dengan seorang Empirean? Nizentian berkata dengan ngeri, ketakutan sampai jantungnya hampir melompat keluar. Tuan Surgawi itu rusak, bukankah baik menghancurkannya? Jangan lupa bagaimana Ming dimenganiaya kita di masa lalu. Tuan Feng secara terbuka menentang seorang Empirean, itulah pria sejati. Suster ketiga mendukung. Saya khawatir ini tidak akan semudah itu. Lin Tianjiu menggelengkan kepalanya sedikit. Belum lagi kekuatan Empirean yang mengerikan, banyaknya ahli di bawah Kuil Dewa Surgawi sudah cukup untuk menyapu seluruh alam surga. Peluang menang terlalu kecil untuk menjadi musuh mereka. Benar. Jadi, para senior, pikirkan baik-baik sebelum mengambil keputusan. Sangat berbahaya menjadi musuh seorang Empirean. Kamu bisa kehilangan nyawamu kapan saja. Aku tidak akan memaksamu. Feng Wu Chen mengangguk. Pak Tua berkewajiban untuk bertarung melawan seorang Empirean. Terlebih lagi, para Dewa Naga telah dihidupkan kembali dan delapan Dewa Surgawi telah dihancurkan. Kita memiliki peluang tertentu untuk menang. Ye Wu Jing berkata dengan sungguh-sungguh. Manor Lord Ye Benar, Pak Tua sudah muak dengan penindasan delapan Raja Surgawi. Kita hanya perlu menunggu Dewa Naga dihidupkan kembali. Kata Master Balai Star Moon. Tuan Feng, jangan khawatir. Kami tidak akan mundur melawan seorang Empirean. Kata Guru Balai Surga Misterius tanpa ragu-ragu. Istana Surgawi tanpa bayangan terikat tugas. Wang Suan melanjutkan. Sangat bagus. Tampaknya perjalananku ke dunia neter tidak sia-sia. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum. Melihat ke arah Ye Wu Jing, Feng Wu Chen bertanya. Tuan Bangsawan Ye, ketika Tuan Gui Gu merebut tahta, kemana para alkemis lainnya pergi. Alkimia sangat makmur di alam surga, tetapi sekarang hanya ada sedikit alkemis di alam roh. Pavilion Linglong di alam abadi. Tuan Gui Gu membawa mereka ke pavilion Linglong. Ye Wu Jing menjawab dengan hormat. Pavilion Linglong. Dan Yu Xi. Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Tuan Feng mengenal Dan Yu Xi. Tetua Agung Star Moon Hall bertanya dengan heran. Dia adalah seorang alkemis terhubung. Feng Wu Chen menganggup dan berkata. Belum lama ini, saya bertarung dengan Dan Yu Xi dan Tuan Gui Gu. Mereka terluka parah oleh saya. Saya bisa saja membunuh mereka, tetapi mereka diselamatkan oleh orang misterius. Orang ini juga berada di alam ilahi. Pangkat, dan kekuatan jiwanya sangat kuat. Membunuh mereka, tetua Agung Star Moon Hall sangat ketakutan. Kata-kata Feng Wu Chen mengejutkan semua orang yang hadir. Dan Yu Xi dikenal sebagai Pil Soul of the Heaven Realm, dan Mr. Gui Gu berada di urutan kedua setelah Dan Yu Xi. Keduanya adalah eksistensi terkemuka di alam surga. Namun keberadaan yang begitu menakutkan, dan Yu Xi dan Tuan Gui Gu masih terluka parah oleh Feng Wu Chen. Seberapa mengerikankah kekuatan jiwanya? Jika tebakan patua benar, orang ini pastilah tuan mereka, Tian Ji. Ye Wu Jing menebak dengan ekspresi serius. Tetua Agung Star Moon Hall berkata, Manor Lord Ye benar. Di alam surga, hanya kekuatan jiwa Tian Ji yang terkuat. Oh, menguasai, Feng Wu Chen memandang Ye Wu Jing dengan heran. Dia tidak menyangka Dan Yu Xi dan Tuan Gui Gu memiliki guru yang begitu kuat. Ya, hanya kekuatan jiwa Tian Ji yang berada di atas Dan Yu Xi. Ye Wu Jing menganggup dan berkata, Keberadaan orang ini misterius, dan budidayanya sangat tinggi. Saya khawatir dia telah mencapai alam guru surgawi. Sangat sedikit orang yang telah melihat wajah aslinya, dan tidak ada yang tahu di mana dia berada. Jadi begitu, Feng Wu Chen menganggup dan berkata pada dirinya sendiri, Saya harus mencapai pangkat ilahi secepat mungkin. Jika tidak, dengan kekuatan jiwa saya saat ini, Saya tidak dapat mengalahkan orang ini. Jika mereka bertiga bergabung, Saya tidak memiliki peluang untuk menang. Baiklah, Tuan Bangsawan Ye, Biarkan perjamuannya dilanjutkan. Biarkan aku bersulang untuk semuanya. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Dia tidak ingin menunda perayaan Ye Ding di Saint Manor. Eselon atas dari kekuatan utama semuanya bersulang untuk Feng Wu Chen. Dalam perjalanan ke dunia nether kali ini, Mereka telah mengikat Saint Manor dan Star Moon Hall, Serta kekuatan besar lainnya untuk bergabung dengan aliansi. Setelah perjamuan berakhir, Feng Wu Chen segera pergi dan bergegas kembali ke Istana Dewa Naga di Alam Roh. Dengan Batu Surgawi asal kekacauan di tangannya, Feng Wu Chen tidak sabar untuk meningkatkan budidayanya. Batu Surgawi asal kekacauan memiliki sejumlah besar energi murni, Dan itu sangat membantu pembangkit tenaga listrik Alam Dewa Surgawi Untuk meningkatkan budidaya mereka. Dengan Batu Surgawi asal kekacauan, Feng Wu Chen menerobos ke Alam Dewa Surgawi tingkat tengah bukanlah masalah. Dalam waktu setengah tahun, Saya pasti bisa menerobos ke Alam Kaisar Surgawi. Feng Wu Chen sangat percaya diri. 1418. Kuil Layak Surgawi Di sebuah istana megah, Suge Wu Ji duduk tanpa ekspresi di atas singgah sana dengan postur yang tinggi. Ola Utama tiba-tiba menyala dengan pancaran formasi, Dan kemudian delapan sosok muncul dalam sekejap. Semuanya tampak berusia tiga puluhan. Salam, Tetua Agung. Delapan dari mereka berlutut dengan hormat. Delapan dari mereka semuanya adalah Kaisar Surgawi Agung dengan kekuatan yang menakutkan. Mereka adalah ahli elit dari kuil Surgawi yang layak. Kuil di delapan wilayah sedang dibangun. Delapan Kaisar Langit Agung telah meninggal. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan mengambil aliposisi delapan Kaisar Langit Agung. Anda akan bertanggung jawab atas tatanan alam Surgawi dan alam Surgawi. Tugas penting untuk melindungi alam Surgawi, kata Suge Wu Ji dengan anggun. Iya, Tetua Agung. Delapan dari mereka berkata dengan hormat. Kebangkitan Dewa Naga telah memberikan harapan bagi banyak kekuatan di alam Surgawi. Mereka mulai bergerak, yang berarti perang akan segera datang. Saya ingin memberi tahu mereka apa artinya memukul batu dengan telur. Saya ingin mereka tahu bahwa alam Surgawi tidak bisa dihancurkan. Kata-kata Agung Suge Wu Ji penuh dengan pencegahan. Jangan khawatir, Tetua Agung. Kami akan memberi tahu mereka dengan jelas betapa tragisnya nasib para pemberontak. Kami akan memberi tahu mereka apa sebenarnya ketakutan itu. Pemimpin Kaisar Langit Agung berkata dengan hormat, dengan sedikit arogansi dalam kata-katanya. Suge Wu Ji berkata dengan dingin, segera pergi ke delapan wilayah. Selain kuil Dewa Naga, tekan semua kekuatan utama. Bunuh siapapun yang berani tidak patuh. Saya khawatir monster-monster tua yang mengasingkan diri itu perlahan-lahan akan terbangun karena hal ini. Saya ingin melihat siapa yang berani mengadili kematian. Iya, Tetua Agung. Delapan Kaisar Langit Agung menerima perintah itu dengan hormat dan menghilang pada saat yang bersamaan. Long Tian Chou, para Dewa Naga hanya sedang melamun jika mereka ingin bangkit dari abu. Aku tidak akan memberimu kesempatan apapun. Terlebih lagi, dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa mengalahkan para Dewa Surgawi. Perlawananmu hanya akan sia-sia, kata Suge Wu Ji dingin sambil mencibir. Delapan Kaisar Langit Agung turun ke delapan wilayah. Aura mereka yang sangat menakutkan menyapu seluruh wilayah, mengintimidasi kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah tersebut. Tekanan mengerikan dari Kaisar Langit Agung jauh di atas delapan Kaisar Langit Agung yang asli. Hebat, Kaisar Surgawi yang hebat. Berlutut, berlutut. Kuil Surgawi yang layak telah mengirimkan Kaisar Surgawi yang agung. Perang sudah dekat, perang sudah dekat, alam Surgawi telah selesai. Merasakan aura mengerikan dari Kaisar Langit Agung, banyak kultifator di berbagai wilayah menjadi panik. Karena penindasan yang tidak masuk akal selama bertahun-tahun, banyak petani yang memiliki bayangan besar di hati mereka. Di hadapan kuil Surgawi, di hadapan megres dari Klansen, mereka tidak berani melawan sama sekali. Kuil yang layak Surgawi akhirnya bergerak. Di dalam Sage Manor, Ye Wu Jing mengerutkan kening dalam-dalam, wajah lamanya sangat serius. Aura ini berada di atas aura tuan rumah. Sepertinya begitu. Seorang penatua berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Wu Jing berkata dengan cemas, otoritas ras Surgawi sudah berakar kuat. Bahkan jika delapan kuil besar dihancurkan oleh Dewa Naga, kuil yang layak Surgawi masih dapat mengirimkan ahli untuk mengendalikan delapan wilayah besar. Keberadaan delapan kuil besar bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh api liar. Ada banyak tokoh dikdaya di bawah kuil layak Surgawi. Tidak peduli berapa kali delapan kuil besar dihancurkan, mereka selalu dapat dihidupkan kembali dalam waktu singkat. Selain Saint Manor, semua pemimpin dunia Neter sangat khawatir. Para ahli dari kuil Surgawi berada di luar imajinasi mereka. Kebangkitan kembali para Dewa Naga tampaknya sangat penting bagi kuil yang layak Surgawi. Saya khawatir yang layak Surgawi yang sedang tidur akan segera terbangun. Alam Kaisar Langit tingkat ketiga, kekuatan mengerikan seperti itu jauh di atas gudi. Kaisar Langit Agung yang dipimpin oleh Suge Mingjun, Kaisar Langit di bawah kuil yang layak Surgawi. Tampaknya delapan Kaisar Langit Agung telah digantikan oleh pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat. Saya harap para Dewa Naga dapat membawa kita melihat terang hari lagi. Pembangkit tenaga listrik dari delapan domain besar semuanya khawatir dan ketakutan. Di langit di atas kuil Kaisar Roh, seorang tokoh dikdaya Kaisar Langit Agung berdiri dengan bangga di kehampaan. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura yang sangat menakutkan, dan budidayanya telah mencapai alam Kaisar Langit tingkat kelima. Pemuda itu memandangi kuil Kaisar Roh yang sedang dibangun. Ekspresinya tenang, dan tidak ada gejolak di matanya. Long Yun, aku terlalu familiar dengan auramu. Tunjukkan dirimu. Pembangkit tenaga Kaisar Langit Agung yang tanpa ekspresi tiba-tiba berbicara dengan nada tenang. Abis kuno, aku tidak berpikir bahwa orang yang mengambil alih Kaisar Roh adalah kamu. Aku tidak berpikir bahwa kita akan bertemu dalam keadaan seperti itu. Long Yun diam-diam melintas dan muncul. Dia bertanya dengan tenang, bagaimana kabar King Suan? King Suan baik-baik saja. Kekhawatiran dan kekhawatiranmu tidak diperlukan. Orang-orang yang menempuh jalan yang berbeda tidak dapat bekerja sama. Ditambah lagi, King Suan tidak ada hubungannya denganmu. Mengurus King Suan adalah urusanku. Ancient abis berkata tanpa ekspresi, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Selain kultifasimu yang meningkat pesat, kamu tidak berubah sama sekali. Mata Long Yun berkilat sedih. Dia bertanya lagi, apakah King Suan menyebutku? Tidak. Jawab abis kuno tanpa ragu-ragu. Apakah begitu? Kesedihan dan kesedihan di mata Long Yun menjadi semakin intens. Dalam benak Long Yun, seorang wanita cantik muncul. Pemandangan indah muncul. Itu adalah kenangan Long Yun dan King Suan. Kenangan ini akan selamanya tersimpan dalam pikiran Long Yun. Long Yun berpikir, King Suan, apakah kamu benar-benar melupakanku? Grandmaster jurang kuno memandang ke arah Dragon Cloud dan berkata, hari ini, saya adalah Raja Roh karena perintah tetua besar. Jika Anda ingin menghentikan saya, seranglah. Perintah tetua besar adalah membunuh semua pengkhianat. Seolah-olah dia tidak punya emosi manusia. Kau lah yang mengkhianati Dewa Naga. Kau lah pengkhianatnya. Megres dari ras Dewa itu korup. Mereka secara tidak wajar menindas kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di surga. Anda melihat semuanya. Mengapa kamu masih membantu mereka? Long Yun mengerutkan kening. Dia menjadi emosional. Pemenangnya adalah Raja. Yang kalah adalah bandit. Kamu harus mengenalku dengan baik. Aku hanya mengikuti yang kuat. Aku tidak mengkhianati Dewa Naga. Dewa Naga terlalu lemah. Jurang kuno masih tanpa ekspresi. Ancient Abyss, Berhentilah berbohong pada dirimu sendiri dan orang lain. Tegur Long Yun. Cukup. Jurang kuno dengan dingin menyela. Dia berkata, Megres dari ras Dewa itu korup. Itu tidak ada hubungannya denganku. Sejujurnya, aku tidak menyukainya. Tapi Megres dari ras Dewa punya alasannya sendiri untuk keberadaannya. Ia bisa mengendalikan tatanan surga dengan lebih baik. Titik. Setelah Megres ras Dewa runtuh, surga akan berada dalam kekacauan. Omong kosong, Dewa Naga telah menguasai surga selama bertahun-tahun. Mengapa mereka menindas kekuatan besar? Semakin banyak Long Yun berbicara, dia menjadi semakin emosional. Tidak perlu berkata apa-apa lagi. Tidak ada gunanya mengulangi pembicaraan. Kamu tidak sabar. Hari ini, kamu tidak cocok untuk melawanku. Ayo bertarung di lain hari. Kuharap kamu tidak mengecewakanku. Jurang kuno tidak berekspresi. Dia tampak seperti akan memakan Long Yun. Setelah berbicara, Jurang kuno muncul dan menghilang. Jurang kuno. Kau pengecut. Selain melarikan diri, apa lagi yang bisa Anda lakukan? Long Yun meraung. Aura yang sangat menakutkan menyapu. Dalam kegelapan, Ancient Abyss sedang berbicara pada dirinya sendiri. Long Yun, kamu tidak bisa membayangkan betapa kuatnya para penguasa langit. Aku punya kesulitanku sendiri. Jalan yang kupilih akan kuambil sendiri. Jurang kuno. Kau pengecut. Anda seorang pengecut. Long Yun meraung. 1419. Kuil Dewa Naga. Semua orang di Kuil Dewa Naga merasakan aura menakutkan Guyuan dan menebak bahwa dia adalah ahli top yang dikirim oleh Kuil Surgawi. Orang ini adalah Guyuan dari Pavilion Kaisar Surgawi. Dia mengambil ahli posisi Kaisar Roh. Hairless muncul di aula. Pavilion Kaisar Surgawi, Feng Zhengkyong dan yang lainnya mengerutkan kening dan menatap Hairless. Pavilion Kaisar Langit dikelola oleh Suge Mingjun dan memiliki banyak tokoh dikdaya Kaisar Langit Agung. Kekuatan Guyuan adalah yang kedua setelah Suge Mingjun, jelas Hairless. Ada berapa Kaisar Langit Agung di sana? Zhang Junlan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hairless menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Siapa yang tahu berapa banyak Kaisar Surgawi Agung yang telah dipelihara oleh Kuil Surgawi selama bertahun-tahun. Tapi saya yakin jumlahnya banyak. Tidak mungkin ada ratusan Kaisar Langit Agung, kan? Lin Yu menebak dengan ngeri. Dia tidak berani membayangkan. Ceritakan padaku tentang Guyuan. Bagaimana kekuatannya? Yan Long bertanya. Hairless berkata, orang ini adalah Kaisar Surgawi tingkat kelima. Dia lebih kuat dari Suan Ao, tapi dia berbeda dari ahli Kuil Surgawi lainnya. Meskipun Guyuan berasal dari ras dewa, dia tidak pernah menindas kekuatan utama surga. Rilem, dia adalah salah satu dari sedikit orang benar di antara ras dewa. Jika itu masalahnya, mengapa dia membantu Kuil Surgawi? Liu Qingyang bertanya. Aku tidak tahu. Tak berperasaan menggelengkan kepalanya. Dia ingin membangun kembali Kuil Kaisar Roh. Kita harus menghentikannya. Kita tidak bisa membiarkan Kaisar Roh bangkit lagi, kata Kaisar Merah dengan sungguh-sungguh. Kaka Feng berkata bahwa kita memiliki keputusan akhir di alam roh. Bagaimana kita bisa membiarkan Kaisar Roh bangkit kembali? Guyuan hanyalah Kaisar Langit tingkat kelima. Kaka Hairless bisa menghadapinya dengan mudah, kata Liu Qingyang. Jangan khawatir, Long Yun akan menghentikannya. Pertempuran mereka tidak bisa dihindari, kata Hairless. Long Yun adalah Kaisar Surgawi tingkat kelima. Kekuatannya setara dengan Guyuan. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Guyuan, tidak sulit untuk menghentikannya. Dengan Long Yun yang menjaga Kuil Kaisar Roh, mustahil untuk membangunnya kembali. Tiga hari kemudian, Guyuan muncul lagi. Long Yun, apakah kamu harus menghentikanku? Kamu harus tahu bahwa aku akan membunuhmu. Guyuan bertanya tanpa ekspresi. Long Yun yang duduk bersila di angkasa perlahan membuka matanya, lalu dia berkata dengan acuh tak acuh, pertempuran antara kamu dan aku tidak bisa dihindari. Ayo, biarkan aku melihat seberapa besar peningkatan kekuatanmu selama tahun-tahun ini. Berdengung. Saat dia berbicara, kekuatan suci yang sangat menakutkan dilepaskan. Cahaya biru yang menyilaukan melesat ke langit, mengguncang langit dan bumi. Kekosongan itu runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Aura Long Yun hampir menembus alam Kaisar Langit tingkat 6. Para penggarap yang sedang membangun istana roh Kaisar Surgawi melarikan diri ketakutan. Pertempuran akan segera dimulai. Di Kuil Naga, merasakan aura menakutkan Long Yun, semua orang di Kuil Naga melihat ke arah aula Kaisar Roh Ilahi. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Langit Agung para Dewa Naga, kekuatan ini sungguh menakutkan. Liu Qing yang menelan ludahnya dengan ngeri. Jauh sekali, tapi rasanya seperti tepat di depanku. Huan yang berkata dengan kaget. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Seorang Kaisar Langit sudah cukup menakutkan. Kekuatan Kaisar Langit kelima tidak dapat dibayangkan. Yi Tianxing menekan rasa takut di hatinya. Sebagai pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit Agung, manakah yang bukan eksistensi dengan kekuatan yang menakutkan? Kekuatan mengerikan menyebar ke seluruh alam roh. Para pembangkit tenaga listrik dari kekuatan besar dan para penggarap alam roh yang tak terhitung jumlahnya semuanya ketakutan oleh kekuatan yang menakutkan ini. Di langit di atas Istana Kaisar Roh Ilahi, Gu Yuan sedikit mengernyit. Kekuatan Dewa Kematian di tubuhnya juga meledak dengan kekuatan penuh. Cahaya biru meledak, dan kekuatan mengerikan mengguncang dunia. Kekuatan Long Yun sangat kuat, jadi Gu Yuan tentu saja tidak berani meremehkannya. Suara mendesing. Ledakan. Berdengung. Mata Grandmaster Jurang Kuno memancarkan keganasan. Tubuhnya melintas dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia dengan kejam melayangkan pukulan ke Long Yun. Long Yun melayangkan pukulan. Terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Riak energi destruktif mulai menyebar dengan liar. Itu tanpa ampun menghancurkan segala sesuatu di segala arah. Istana Kaisar Roh Surgawi yang setengah jadi berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Kekosongan dalam radius puluhan ribu kaki tampak gelap. Kekuatan tokoh dikdaya Kaisar Langit Agung sangat menakutkan. Dalam tabrakan langsung yang sengit, keduanya berimbang. Gu Yuan, hentikan. Anda bukan lawan saya. Ras Dewa Tian Kuan yang korup tidak sebanding dengan nyawa Anda. Long Yun mengerutkan kening. Ini adalah pilihanku. Ini juga kebebasanku. Gu Yuan berkata tanpa ekspresi. Kekuatan tinjunya tiba-tiba meroket. Ledakan. Berdengung. Dalam sekejap, kekuatan yang lebih kuat meledak. Dengan keras, Long Yun langsung dikirim terbang. Gu Yuan, Anda seorang pengecut. Mendengar jawaban Gu Yuan, Long Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah. Hari ini, aku akan membuatmu bangun. Long Yun berteriak dengan marah. Transformasi Dewa Naga. Berdengung. Saat raungan kemarahan turun, aura Long Yun meroket dengan liar. Kekuatan yang lebih mengerikan tersapu. Auranya langsung menembus ranah kaisar langit ke-6. Gelombang udara yang mengerikan menyapu dengan liar seperti badai. Suara mendesing. Ledakan. Teleportasi digunakan. Dalam sekejap mata, tinju Long Yun mengenai dada Gu Yuan. Dengan keras, Gu Yuan terlempar. Kecepatan Long Yun sangat menakutkan. Gu Yuan tidak merasakannya sama sekali. Namun, dengan kekuatan yang begitu menakutkan, Gu Yuan tidak terluka. Long Yun, kekuatanmu tidak bisa menghancurkan penutup alam semestaku. Kata Gu Yuan tanpa cedera. Ledakan. Long Yun menekup tangannya dan memadatkan cakar naga. Segera setelah itu, dia tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan. Dengan suara keras, dia seperti sambaran petir biru, bergegas menuju Gu Yuan. Sampul semestamu hanya bisa bertahan selama satu jam. Long Yun berteriak dengan marah. Kekuatan yang melonjak itu seperti banjir gunung yang meletus. Itu tidak ada habisnya. Seni surgawi. Teknik hati kudus. Gu Yuan menyatukan tangannya dan berteriak. Berdengung. Aura Gu Yuan melonjak dengan cepat. Dalam sekejap, dia menerobos ranah kaisar langit ke-6. Kekuatan mengerikan bergulir tanpa kendali. Teknik hati kudus mungkin tidak kalah dengan transformasi Dewan Agamu. Gu Yuan berkata tanpa ekspresi. Dia bergegas keluar. Boom, boom. Ledakan. Pertempuran sengit pun terjadi. Keduanya bentrok dengan seluruh kekuatan mereka. Ledakan yang mengguncang bumi terdengar tak henti-hentinya. Energi yang bertabrakan menyebar terus-menerus. Pegunungan di sekitarnya hancur. Long Yun, aku memahami gerakanmu dengan sangat baik. Namun, kamu mungkin tidak memahami seluruh gerakanku. Kamu tidak bisa mengalahkanku, kata Gu Yuan tanpa ekspresi. Dia cukup yakin dengan kekuatannya sendiri. Apakah begitu? Long Yun berkata dengan muram. Ledakan. Sambil berpikir, dia menggunakan teleportasi. Long Yun menghindari serangan Gu Yuan. Saat dia muncul lagi, dia meninju punggung Gu Yuan. Dengan suara keras, dia terlempar. Terus, Long Yun berteriak dengan marah. Sambil berpikir, dia menggunakan teleportasi lagi. Huh, Gu Yuan dengan dingin mendengus. Dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya dan tidak bergerak. Ledakan. Detik berikutnya, Gu Yuan tiba-tiba menekan ruang ke kiri. Dengan suara keras, Long Yun terlempar. Dia benar-benar bisa mematahkan teleportasiku. Long Yun terkejut. Teleportasi memang merupakan keterampilan dewa, tapi seperti yang kubilang, aku sangat memahamimu. Aku bahkan tahu kebiasaan menyerangmu seperti punggung tanganku. Teleportasimu tidak berguna melawanku. Gu Yuan berkata dengan dingin. 1420. Grandmaster Jurang Kuno sangat mengenal Long Yun. Selain mengetahui jurus Long Yun, dia bahkan mengetahui kebiasaan menyerang Long Yun seperti punggung tangannya. Karena itu, Grandmaster Jurang Kuno dapat mematahkan teleportasi Long Yun. Long Yun adalah elit dewa naga. Tubuhnya sangat kuat. Serangan Grandmaster Abis Kuno sama sekali tidak berguna. Jangan kira kamu mengenalku dengan baik. Long Yun berteriak dengan marah saat dia dengan ganasnya bergegas keluar. Tidak sabar dan penuh kekurangan, kata Grandmaster Jurang Kuno dengan dingin. Sosoknya melintas dan menghilang. Ini sangat aneh. Sesaat kemudian, empat Grandmaster Jurang Kuno melintas dan muncul di depan Long Yun pada saat yang bersamaan. Mereka melancarkan serangan telapak tangan pada saat bersamaan. Serangan itu sangat ganas. Bisakah para doppelganger berurusan denganku? Long Yun berkata dengan nada menghina. Cakar naganya berkilat dan mencabik-cabik keempat doppelganger itu. Kemarahan telah membuatmu kehilangan kemampuan untuk menilai. Suara dingin Grandmaster Abis Kuno tiba-tiba datang dari belakang Long Yun. Tidak baik. Wajah Long Yun tiba-tiba berubah. Ledakan. Grandmaster Jurang Kuno melancarkan serangan telapak tangan dan memukul punggung Long Yun. Terjadi ledakan. Kekuatan mengerikan itu membuat Long Yun terbang. Darah di tubuhnya bergolak hebat. Grandmaster Abis Kuno suka membuat marah lawan-lawannya. Dia bisa menemukan kelemahan dan kekurangan mereka dalam pertempuran dan melancarkan serangan fatal. Saya tidak bisa jatuh ke dalam perangkapnya. Saya harus tenang. Long Yun berpikir. Dia menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menekan amarah di hatinya. Hanya dengan menenangkan diri dia bisa secara akurat menilai arah serangan lawannya. Jika tidak, meskipun kekuatannya mirip dengan lawannya, dia akan tetap kehilangan kemampuan untuk menilai. Sangat bagus. Ini Long Yun yang kukenal. Ayo, kita bertarung. Grandmaster Abis Kuno mengerutkan bibirnya menjadi senyuman dingin. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan menembak dengan ledakan keras. Grandmaster Jurang Kuno, kamu memaksaku. Long Yun berkata dengan dingin. Aura pembunuh yang dingin tersapu. Itu sungguh menggetarkan jiwa. Kekuatan mengerikan meledak dari tubuh Long Yun. Hampir mencekik. Aura yang sangat kuat. Kekuatan garis keturunan Dewa Naga seperti dua orang yang berbeda. Grandmaster Abis Kuno mengerutkan kening. Ekspresinya menjadi serius. Kamu pikir kamu sangat mengenalku, tapi apakah kamu benar-benar mengenalku? Long Yun berkata dengan dingin. Setelah dia mengatakan itu, dia menggunakan teleportasi. Grandmaster Abis Kuno mengerutkan kening lagi. Ledakan. Berdengung. Grandmaster Abis Kuno merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba menekan ruang di sebelah kirinya. Terjadi ledakan. Kekuatan yang menakutkan menghancurkan ruang itu menjadi zona kehampaan. Hantu Dewa Naga. Ekspresi Grandmaster Jurang Kuno berubah. Cakar Dewa Naga. Raungan Long Yun bergema di atas Jurang Kuno. Tidak baik. Ekspresi Grandmaster Jurang Kuno berubah lagi. Ledakan. Uh. Cakar energi yang sangat menakutkan tiba dalam sekejap. Terjadi ledakan. Itu sangat mengguncang Grandmaster Jurang Kuno hingga dia memuntahkan darah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan terjatuh. Bahkan jika Jurang Kuno memiliki perisai alam semesta, dia tidak dapat menahan kekuatan mengerikan dari cakar Dewa Naga. Desir. Ledakan. Teleportasi digunakan. Sebelum Grandmaster Jurang Kuno jatuh ke pegunungan di bawah, Long Yun melintas dan mengayunkan cakarnya. Terjadi ledakan dan Grandmaster Jurang Kuno terlempar lagi. Apakah kamu tidak mengenalku dengan baik? Apakah kamu tidak tahu kebiasaan menyerangku? Teriak Long Yun dengan dingin. Dia menggunakan keterampilan gerakannya. Saat Grandmaster Jurang Kuno berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, Long Yun melancarkan serangan yang ganas. Desir. Desir. Ledakan. 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 Kecepatan Long Yun sangat menakutkan. Cakar Dewa Naga terus berkedip. Serangkaian ledakan datang dari tubuh Grandmaster Jurang Kuno. Perisai semesta rusak. Cedera Grandmaster Abis Kuno sangat serius. Grandmaster Jurang Kuno mengerutkan kening. Dia mendesak kekuatan Dewanya dan dengan cepat membuat tanda. Dia tiba-tiba berteriak. Mantra surgawi. Pedang darah pemutus kehidupan. Desir. Berdengung. Berdengung. Grandmaster Abis Kuno tiba-tiba melambaikan tangannya. Bila energi mengerikan yang panjangnya ratusan ribu kaki ditembakkan. Auranya sangat ganas dan melonjak. Ini memberi orang perasaan bahwa mereka tidak dapat menolaknya. Kekuatan menakutkan mengguncang seluruh wilayah roh. Mantra surgawi. Tinju Dewa Naga. Long Yun mengumpulkan seluruh kekuatannya dan meraung. Dia tidak mau kalah. Dia melayangkan pukulan. Cetakan tinju energi besar yang panjangnya ratusan ribu kaki menembus udara. Ledakan. 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 Dalam sekejap mata, dua energi destruktif itu bertabrakan dan meledak. Riak energi yang menakutkan mengguncang keduanya hingga mereka memuntahkan darah. Mereka kemudian ditelan oleh riak energi. Berdengung. Berdengung. Energi destruktif menyapu segala arah dengan kecepatan kilat. Itu mencakup ruang ratusan ribu kaki. Penggarap wilayah roh yang tak terhitung jumlahnya merasa takut. Grandmaster Jurang Kuno. Perisai semesta Anda rusak. Anda tidak memiliki pertahanan. Jika kamu melawanku secara langsung, kamu akan terluka parah. Long Yun berteriak. Dia mengabaikan riak energi dan menembak dengan keras. Energi menakutkan itu dengan paksa menyebarkan riak energi. Setelah bentrokan tersebut, Grandmaster Abis Kuno terluka parah. Auranya semakin melemah. Mantra Surgawi. Formasi hukuman surga delapan gerbang. Perangkap. Tangan Grandmaster Abis Kuno membentuk tanda misterius. Dia kemudian berteriak. Dalam riak energi yang menakutkan, formasi hijau besar tiba-tiba muncul. Ini adalah formasi. Wajah Long Yun tiba-tiba berubah. Ruang di sekitarnya tiba-tiba mengalami perubahan ajaib. Itu menjadi dunia kegelapan. Ruangan itu gelap gulita. Dia bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri. Ruang gelap itu aneh dan misterius. Hal itu membuat orang merasa takut. Panjang Yun. Anda terlalu meremehkan saya. Kata Grandmaster Abis Kuno dengan dingin. Sosoknya melintas di atas formasi. Itu hanya formasi. Bisakah kamu menjebaku? Long Yun berteriak dengan marah. Berdengung. Berdengung. Formasi hijau besar itu bergetar hebat. Energi menakutkan Long Yun menyebar dari formasi. Pedang Pembunuh Jiwa Dewa Naga. Long Yun tiba-tiba berteriak. Dia mendesak semua kekuatan dewa di tubuhnya untuk memadatkan pedang energi yang menakutkan. Cahaya biru terang menutupi seluruh ruang gelap. Kekuatan yang sangat kuat. Hati Grandmaster Jurang Kuno bergetar. Dia mendorong seluruh kekuatannya ke dalam formasi. Wajahnya berkerut. Namun, kekuatan menakutkan Long Yun adalah sesuatu yang tidak dapat ditekan oleh Grandmaster Jurang Kuno, yang terluka parah. Gemuruh, 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 gemuruh. Pedang energi besar menerobos formasi. Formasi itu meledak. Grandmaster Jurang Kuno memuntahkan darah lagi. Tubuhnya seperti bola meriam saat ia terbang. Grandmaster Jurang Kuno, kamu kalah. Long Yun berteriak. Dia menembak seperti kilat. Grandmaster Abis Kuno, yang terluka parah, tidak dapat menstabilkan tubuhnya saat dia terbang. Dia dengan keras mengangkat kepalanya untuk melihat Long Yun, yang menembak ke arahnya. Grandmaster Jurang Kuno tersenyum dan berkata, Long Yun, kamu menjadi lebih kuat. Ha! Long Yun tiba dalam sekejap mata. Dia dengan marah berteriak dan menusukkan cakarnya ke Grandmaster Jurang Kuno. Grandmaster Jurang Kuno, yang terluka parah, tidak dapat menahan kekuatan Long Yun. Dia tahu dia telah kalah, jadi dia perlahan menutup matanya. Namun, serangan Long Yun berhenti setengah inci dari leher Grandmaster Jurang Kuno. Lengannya gemetar. Grandmaster Jurang Kuno membuka matanya dan bertanya, mengapa kamu tidak menyerang? Dia memandang Long Yun. Ark! Long Yun meraung kesakitan. Dua aliran air mata jatuh dari matanya. Dia tidak bisa melakukannya. Panjang Yun. Bunuh aku. Kami adalah musuh. Cepat dan serang. Grandmaster Jurang Kuno memarahi. Kita adalah teman, bukan musuh. Musuhku adalah penguasa langit. Tian Kuan dari ras dewalah yang ingin kita saling membunuh. Long Yun menggelengkan kepalanya sedikit dan perlahan menurunkan lengannya. ? הפin이야. Tuhan tulis kepalanya. aclebbe JärER-Mутств kepalanya. Temanين trenirkan? Saskia, ряポピンチ denang Lair. Kau lalit. . Terima kasih.